Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Saya ingin memberikan tips Share ilmu Tentang bagaimana Cara kita Menghadapi dinamo mesin cuci Dinamo pencuci Dinamo pencuci yang Pada saat kita Colokin itu berdengung Dan putarannya lambat Kadang berdengung kadang putarannya lambat Kemudian langkah yang kita lakukan adalah Kita ganti dengan kapasitor yang baru Kabel juga kita cek aman Tidak ada masalah Kabel kapasitor baru ya Tapi tetap saja putarannya lambat Bahkan ada yang Tragisnya berdengung Masalahnya dimana Masalah anda itu masalah Dinamo seperti itu teman teman Itu masalahnya ada di dalam dinamo anda Namun Saya tidak menyarankan anda Untuk beli dinamo baru oke Saya tidak menyarankan anda untuk beli dinamo baru Yang saya sarankan justru Anda Kembangkan kreativitas anda Anda beranikan diri Anda bongkar dinamonya Kemudian Anda cari titik-titik yang Mudah Nanti saya akan tuntun pelan pelan Titiknya apa aja yang harus ada kerjaan Mudah sekali Dan bermodongan berapa Nol rupiah Teman teman kalau Apa namanya Bisa paham dengan apa yang saya sampaikan Dan pelan pelan dipelajari Dengan apa yang saya Bisa intrusikan Insya Allah teman teman Bisa menyelesaikannya Dengan bermodongan berapa Nol rupiah Oke Bukan 10 ribu Bukan 20 ribu Bukan 30 ribu Nol rupiah Nanti selesai Masalah dinamo Mesin cuci anda Silahkan diperhatikan pelan pelan Semoga Teman teman tetap Bisa dalam lindungan Allah Dan dilancarkan rezekinya Jangan lupa Berdoa sebelum menerjakan Apabila anda rasa tayangan ini bermanfaat Silahkan di like Dan juga di subscribe Nyalakan juga loncengnya Jadi anda tahu Ilmu apa yang saya share setiap harinya Disitu saya Share banyak ilmu tentang Bagaimana caranya modal uang recehan Modal uang ribuan Bahkan Sering sekali Kita mengerjakan Saya mengerjakan Apa namanya Mesin cuci AC Kulkas itu bermodalkan 0 rupiah Mesin cucinya bisa Alat-alat elektroniknya bisa sembuh kembali Intinya berbagi ilmu Kalau anda rasa tayangan ini berapa Silahkan di subscribe Tapi kalau Belum bergabung hati Gak usah Seperti itu teman ya Semoga berrahat Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Langsung aja teman-teman ya Saya ada sebuah pertanyaan teman-teman ya Saya ada banyak sekali pertanyaan Di setiap saya live Jadi saya di Facebook Saya live ya Setiap Jam 19-20 Saya live Saya bantu semua teman-teman Yang bingung Dalam mengerjakan AC Kulkas Mesin cuci Di rumahnya Baik dia sebagai Tukang servis Atau Tukang servis mesin cuci ya Ataupun dia punya Mesin cuci Jadi saya umum Saya bantu semuanya Intinya Saya bantu Yang butuh ilmu Dan Apa yang saya share Apa yang saya Apa namanya Instruksikan adalah Hasil dari Pengalaman saya Selama 9 tahun kebelakang Di dunia AC Kulkas mesin cuci ya Sampai Video yang dibikin Kurang lebih sudah 3 bulan saya 3 bulan Ditambah 9 tahun Berarti 9 tahun 3 bulan ya Dan ini Yang jelas Kalau anda bicara Tentang SOP Atau standar Operasional Procedure SOP nya ya Diganti di nama baru Oke SOP nya ya Diganti di nama baru Cuma saya Selalu mencoba Berkreativitas Selalu mencoba Berinovasi Bagaimana caranya Agar kita Bisa Menghemat biaya Kalau bisa Hemat Kenapa tidak Seperti itu teman-teman ya Kalau anda ke pusat Ke pusat Misalnya anda beli Masih gigi Merah Sab Kemudian anda Tanya ke pusat SAP nya SOP nya ya Harus diganti di nama baru SOP nya seperti itu Standar Operasional Procedure Seperti itu Tapi kalau Saya Berusaha untuk Bagaimana Caranya Seminimal mungkin Biaya yang kita keluarkan Tapi hasilnya Tetap sama Salah satunya ya Kreativitas Teman-teman ya Kreativitas Memang ini Kembali ke Pengalaman Saya akan Jelaskan kepada teman-teman Yang pertama Dasarnya dulu ya Yang pertama Dasarnya dulu Kenapa kok Dinamo bisa Berputar Semoga anda Paham Seperti ini Seperti ini Nah ini Ini kerja Abaikan test V nya teman-teman ya Abaikan test V nya Perhatikan Apa yang saya Gambar disini Teman-teman Abaikan gambar test V nya Di dalam Dinamo mesin cuci anda Dinamo pencuci Itu Gulungannya cuma dua Teman-teman Oke Gulungannya cuma dua Itu yang harus anda Tanamkan di diri anda ya Anda Minsetnya Pola pikirnya Seperti itu Jadi kalau anda Ngeliat banyak gulungan Itu ada pangkalnya Ada akhirnya Oke Ada pangkalnya Ada akhirnya Jadi anda Jangan berpikir Oh gulungannya banyak Berarti semuanya banyak No Tidak seperti itu Tidak seperti itu Di dalam mesin cuci Gulungannya cuma dua aja Gulungan pertama Ada pangkal Ada akhir Oke Ini gulungan pertama nih ya Ini gulungan pertama nih Kalau gak ini saya tulis Iya satu lah ya Kemudian ini gulungan kedua Gak bisa ya Kelihatan teman-teman ya Jadi anda jangan Anda dibuat pusing oleh Rasa takut anda sendiri Seperti itu Padahal hal mudah itu Ini gulungan pertama Ini gulungan pertama Ada pangkal ya Ada pangkal Ada akhir Oke Oke Paham ya teman-teman ya Ini gulungan keduanya Ada pangkal Ada akhir Oke Sedangkan Selanjutnya teman-teman ya Gulungan itu cuma ada dua Gulungan pertama Dan gulungan kedua Di dalam mesin cuci Tapi yang bikin pusing Karena banyak Glembungnya ya Atau banyak Lingkarannya Makanya itu yang bikin anda pusing Padahal gak seperti itu Itu sederhana sekali Yang penting Di dalam gulungan dinamo itu Ada pangkal Ada akhir Kemudian kenapa ada Oke mas Andre Ada pangkal Ada akhir Kenapa ada tiga kabel Jadi yang di Di dinamo itu Kuluhnya cuma tiga kabel Teman-teman ya Di dinamo anda itu Yang keluar tiga kabel Dinamo pencuci pada umumnya ya Oke Pasti tiga kabel Kabelnya apa aja Ada C Ada C ya Ada C Ada R Ada S C itu common Atau C C itu common Atau yang ketemu Setrum langsung Jadi ketemu colokan langsung ya Kalau R Dan S Itu yang ke kapasitor Segera lah teman-teman ya C itu yang setrum langsung Dan R dan S itu yang ke kapasitor Udah Pertanyaannya kenapa Kok bisa Lemah seperti itu mas Andre Di dalam C ini teman-teman Di dalam C ini Ini udah paham teman-teman ya Yang ini udah paham ya Jadi Nah ini nantulah Langsung saya konversikan Ke gulungan Anda Oke Ini langsung saya konversikan Ke gulungan Anda Di sini ya Merah dan Merah dan kuning Ini adalah ke kapasitor Oke Biru ini adalah ke setrum Biru ini setrum Paham teman-teman ya Merah itu Merah dan kuning kapasitor Biru itu setrum Kalau enggak Anda lihat dinamonya Anda lihat dinamoda Kan 3 kabel nih Cari yang ke kapasitor Oke Kita fokus yang ke kapasitor dulu dah Kan Dinamonya ada 3 Ada 3 kabel Ini pasti Salah duanya Salah satunya ke setrum Salah duanya Atau sisanya adalah ke kapasitor Mudahnya seperti itu ya Satunya ke setrum Duanya pasti kapasitor Kita fokus ke kapasitor dulu teman-teman ya Kita fokus ke kapasitor dulu Di titik ini Di dalamnya teman-teman ya Di titik kabel merah Maupun kabel kuning Di dalamnya itu Cuma Tersambung Dengan Satu buah tembaga Oke Tersambung Dengan satu buah tembaga Seperti yang saya gambar tadi ya Seperti ini tadi ya Seperti ini ya Nah Ini R Ini S Nah Kemudian ini C R Ini cuma tersambung Satu kabel aja teman-teman ya R Ini cuma tersambung Satu kabel Jadi ini Keluarnya cuma Satu kabel aja deh nih Nah ini kabelnya Satu doang nih Nah ini juga Satu kabel S Iya S Nah yang ini Dua nih teman-teman Nah ini dua dia nih Dua Apa namanya nih Dua Gulungan Oke Dua gulungan Langkah apa yang harus Saya ambil Ini anda nanti pusing Nggak usah dipikirin dulu yang ini ya Nih ini Nggak usah dipikirin Nanti anda pusing Langkah yang pertama anda ambil Cukup anda Ini ya Ini titik ini teman-teman ya Ini ada gerinda Oke Ada gerinda Kalau modalnya Ini namanya paku Keling Atau paku Paku apa namanya Buat ngunci ya Buat ngunci ini Ini ada gerinda Oke anda gerinda Kemudian anda ketuk Ke bawah Nanti akan kelepas Itu untuk titik pertama Begitu juga Anda lakukan dengan Titik-titik yang lain Di sini ada 4 titik Tengah-tengah Ada 4 titik Dua Tiga Terus si pocoknya Juga ada satu lagi Jadi ada 4 titik Anda lepas Kemudian nanti Anda akan ketemu dengan Dinamo Oke Anda akan ketemu dengan Dinamo Seperti ini ya Nah seperti ini Disini dijelasin Disini dijelasin banget nih Ada bagian luar Ada bagian dalam Oke Ada bagian luar Bagian dalam Maksudnya bagian luar itu gimana Bagian luar itu ada yang ada di luarnya ya Di sekitar Di luar Jadi kalau gulungan itu kan Kayak gini aja teman-teman ya Gulungan itu di luar Gak ada 3 lapis Gak ada 4 lapis Gak ada 5 lapis Cuma 2 lapis aja Yaitu lapis pertama Yang dinamakan gulungan dalam Dan lapis kedua Dinamakan gulungan luar Oke Sederhana ya Dan saling Dan gulungan dalam Itu cuma Di dalam dinamo itu Cuma ada 2 gulungan Oke Gulungan dalam Dan gulungan luar Jadi jangan berpikir pusing Oke Jangan berpikir sulit Sederhana sekali Seperti ini ya Gunungan luar Gulungan dalam 2 gulungan aja Sekarang bertanya Apa yang harus Anda lakukan Seperti ini teman-teman ya Anda Anda fokus ke kabel yang ini Ada fokus ke kabel yang ini Teman-teman Yang biru ya Atau yang kesetrum langsung Kalau misalnya Anda Kabel Anda Warnanya Misalnya kabel Anda Warnanya putih Biru Hitam masantri Atau oranye Hijau Biru dan sebagainya Gak usah pusing Yang penting Anda Anda Apa namanya ini Anda cari yang kesetrum aja Oke Kalau enggak Anda cari ke kapasitor Ke kapasitor kan 2 nih Nah satunya kan kesetrum Ini Anda fokusnya kesetrum Kita bucara untuk Kasus ini warna biru ya Tuh teman-teman ya Kasus ini warna biru Anda cari akar Dari kabel warna biru ini Oke Anda cari kabel akar Dari warna biru ini Cari akarnya Oke Cari akarnya Di akarnya nanti Dia akan tersambung Dengan 2 gulungan Oke Di akarnya nanti Dia akan tersambung Dengan 2 gulungan Seperti ini gambarannya Teman-teman ya Kabel yang biru tadi ya Coba warna Nah disini Biru tadi ya Biru tadi Dia akan tersambung Dengan 2 buah gulungan Teman-teman Perhatikan ini 1 2 Oke Itu Anda putus Oke Anda putus ini Anda putus 2-2 nya Salah satu boleh 2-2 Saran saya Salah satu aja ya Tapi kalau Anda Bawa putus dulu Silahkan Anda putus Ya Diputus ini Nah diputus Anda putus Nanti ada 2 tembaga disitu Yang bersatu dengan Kabel ya Kabel-kabel C Namanya kabel common Atau kabel setrum Itu Anda putus Salah satu DER Putus Kemudian Anda Lakukan pengukuran Kalau Anda punya Multitester Anda bisa pakai Multitester ya Multitester nih Ini namanya Multitester Anda pilihnya Skala Kali 1k Boleh Yang ini teman-teman ya Kali kakum bisa Kali Disini saya juga Disini saya juga Ada musit desert Teman-teman ya Perhatikan Ada Kali 10k Ada Kali 1k Ada Kali 100 Ada Kali 1,5 Miliamper Kali 100 Kali 10 Kali 1 Oke Kalau Anda Punya Multitester Silahkan Dicari Dengan Bebas Mau Yang mana Bebas Ini Kemudian Anda Tempelkan Kabelnya Ke sini Teman-teman Yang mana Tadi Ke jalur kapasitor Oke Ke jalur kapasitor Kesini ya Ke kuning Dan ke Merah Kuning dan Merah Pasti Nyambung Pastinya Padahal Sudah Putus Logikanya Pada saat Anda Putus Oke Logikanya Pada saat Anda Putus Harusnya Jarumnya Turun Harusnya Jarumnya Turun Tapi Kenapa Masih Naik Karena Ada yang Short Ada yang Bersentuhan Ini Perhatikan Ini Ada yang Bersentuhan Antara Gulungan Bagian Dalam Dengan Gulungan Bagian Luar Bersentuhan Karena Kita Tau Sendiri Untuk Gulungan Bagian Luar Dan Dalam Itu Kadang Ada yang Ada Pembatasnya Kadang Ada yang Gak Ada Pembatasnya Oke Kadang Ada Ada Pembatasnya Kemudian Pembatasnya Gosong Karena Untuk Dinamo Panas Pada saat Beroperasi Dia panas Panas Kemudian Gak Kuat Si Mikanya Ini Gak Kuat Makanya Meleleh Meleleh Mengakibatkan Si Cat Atau Pelindung Atau Pewarna Dari Gulungan Itu Memudar Memudar Bersatu Terjadilah Short Kalau Short Otomatis Putarannya Lambat Bahkan Kalau Anda Punya Tang Amper Anda Cek Pake Amper 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 Tinggi Udah Amper Tinggi Putarannya Lambat Kalau Sudah Seperti Itu Jangan Dicolokin Aja Teman Teman Jangan Dicoloki Kemudian Diganti Kapasitor Ditambah Kapasitor Tambah Misalnya Di Dalam Dinamo Anda Kapasitor 12 Mikro Atau 10 Mikro Anda Sudah Beli Yang Baru 10 Mikro Mutranya Masih Lambat Kemudian Anda Penasaran Tambah Lagi 12 Mikro Masih Lambat Juga Penasaran Tambah Lagi 14 Mikro Masih Lambat Juga Kenceng Seperti 10 Mikro Pada Umum Itu Bukan Masalah Kapasitor Oke Itu Bukan Masalah Kapasitor Itu Masalah Dinamo Anda Yang Bermasalah Yaitu Sot Segera Diatasi Sebelum Benar Benar Rusak Parah Kalau Teman Teman Beli Dinamo Mesin Cuci Itu Harganya Bisa Rp100 Rp100 Rp150 Rp Katas Tapi Kalau Teman Teman Mengikuti Sisi Dari Saya Mungkin Teman Teman Cukup Mengeluarkan 0 Rupiah Teman Teman Mengucapkan Apa Namanya Mengeluarkan B0 Rupiah Ya Paling Banter Banter 10.000 Rupiah Buat Beli Tali Baut Kalau Baut Bisa Baut 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 Itu Karena Bagian Gulungan Dalam Dengan Gulungan Luar Itu Anda Bersatu Short Langkahnya Gimana Mas Anda Perhatikan Saya Ini Ada Talinya Teman Teman Tadi Anda Sudah Melakukan Pembongkaran Kemudian Ada Talinya Ada Talinya Anda Cukup Pakai Ini Teman Teman Anda Bisa Minjem Mama Istri Anda Ini Namanya Carter Atau Minjem Anak Anda Yang Masih Sekolah Kalau Anak Anda Masih Sekolah Biasanya Men Carter Ada Semua Anda Pakai Carter Ada Potong Bagian Ini Teman Talinya Dipotong Talinya Dipotong Potong 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 Semuanya Pelan Pelan Sambil Anda Teliti Juga Siapa Tahu Ada Tanda Tanda Gosong Maksudnya Biasanya Kalau Misalnya Sekarang Kita Bandingkan Antara Gulungan Dinamo Apa Namanya Ini Gulungan Dinamo Mesin Cuci Dibandingkan Dengan Gulungan Dinamo Kipas Sangit Itu Jauh Berbeda Teman Teman Jauh Berbeda Lebih Besar Gulungan Mesin Cuci Karena Gulungan Mesin Cuci Itu Seperti Rambut Perempuan Seperti Tipis Seperti Rambut Tapi Kalau Gulungan Dinamo Mesin Cuci Tebal Besar Nanti Kalau Misalnya Tanda Gosong Tinggal Teman Teman Disambung Seperti Biasa Disambung Disolder Disambung Disolasi Disolasi Kertas Seperti Itu Anda Lepas Kemudian Anda Lakukan Ini Yang Tadi Saya Bilang Anda Lakukan Ini Ini Tetap Ini Anda Tetap Nempel Ini Kabel Merah Dan Kabel Merah Dan Kabel Apa Namanya Ini Kabel Merah Dan Kabel Apa Namanya Ini Kuning Kabel Merah Dan Kabel Kuning Tetap Anda Ukur Di Skala Kali 10 Ya Kemudian Ada Potong Yang Menuju Pin Biru Atau Yang Menuju Kabel Biru Kabel Biru Ini Kabel Biru Atau Kabel Setrum Ya Nah Anda Potong Kabel Yang Menuju Kabel Biru Atau Pin Biru Yang Menuju Setrum Nanti Dia Akan Naik Nah Pada Saat Naik Itu Anda Sambil Dibelah Maksudnya Dipisahkan Pelan Pelan Ini Dipisahkan Antara Gulungan Dalam Bagian Dalam Dengan Bagian Luar Anda Pisahkan Pelan Pelan Yang Pertama Pakai Tangan Dulu Teman Teman Kalau Tangan Keras Baru Kalau Saran Saya Jangan Pakai Tespen Karena Tespen Kita Tahu Bahannya Dari Besi Kalau Bisa Pakai Bahan Kayu 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 Lunak Kayu Tapi Keras Itu Lunak Tapi Kalau Anda Tidak Ada Kayu Anda Tespen Atau Besi Sepanjang Tespen Anda Bisa Balut Dengan Lap Oke Anda Bisa Balut Dengan Lap Intinya Anda Harus Teliti Pelan Pelan Tenang Jangan Buru Buru Anda Balut Dengan Lap Kemudian Anda Dorong Intinya Misi Anda Adalah Memisahkan Gulungan Luar Dengan Gulungan Dalam Oke Intinya Anda Memisahkan Ini Memisahkan Gulungan Dalam Dengan Gulung Luar Ini Dicongkel Dicongkel Kesini Ini Dicongkel Kesini Gimana Cara Sintai Yang Bagian Dalam Dicongkel Biar Kedalam Yang Direnggang Kan Intinya Kayak Anda Lagi Membelah Semangka Kan Dibelah Dibelah Terus Saja Satu Persatu Dibelah Bela Bela Pertama Anda Fokus Ke Titik Atas Sisi Kanan Sisi Sini Dulu Yang Pertama Anda Ke Sisi Ini Dulu Nanti Kalau Ini Udah Selesai Baru Ke Sisi Selanjutnya Ketemu Titik Dimana Pada saat Anda Merenggangkan Anda Melebarkan Kemudian Jarum Ini Turun Oke Pada saat Merenggangkan Jarumnya Turun Mas Andre Itulah Masalahnya Teman Teman Berarti Masalahnya Sudah Ketemu Berarti Yang Berenggang Itu Yang Menyatu Itu Itulah Di titik itu Oke Paham ya Maksudnya Teorinya Pada saat Merenggangkan Ted Kemudian Jarumnya Tau Turun Jarum Ini Jarum Tadinya Rapikan Rapikan Seperti Semula Dan Ininya Diganjel Selah 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 Ini Anda Ganjel Selah 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 Ini Ada Ganjel Biasanya Di bagian Luar Nah Disini Anda Ganjel Ditebelin Pakai Cover Buku Tulis Atau Pakai Bungkus Rokok Oke Intinya Tidak Boleh Teman Teman Misi Anda Adalah Gak Boleh Antara Gulungan Bagian Luar Bergabung Dengan Gulungan Bagian Dalam Oke Kalau Bergabung Dengan Bagian Dalam Nanti Terjadi Akan Shot Lagi Sedangkan Abis Itu Silahkan Anda Rapikan Lagi Anda Bisa Beli Ini Kalau Misalnya Anda Kebingungan Untuk Pengikatnya Ini Adalah Talisol Sepatu Ini Tali Sol Sepatu Bisa Anda Dapatkan Di Tukang Minta Tukang Beli Tukang Sol Sepatu Sama Saja Yang Penting Kenceng Atau Anda Bisa Dapatkan Di Toko Sperpat Sperpat AC Biar Sol Sepatu Tanda Jadi Tanda Beli Alat Ini Ini Harganya Kalo Nggak Salah Sekitar Rp25 Sampai Rp35 Rp35 Anda Nggak Seperti Itu Lalo Bagaimana Mas Sande Kalau Saya Nggak Punya Ini Mas Sande Saya Nggak Punya Ini Apa Namanya Saya Nggak Punya Modit Tester Saya Adalah Seorang Megaper Yang Kepengen Menyelesaikan Kasus Ini Tapi Saya Nggak Punya Mudit Sampai Jangan Khawatir Saya Berikan Satu Kunci Lagi Buat Anda Oke Saya Berikan Satu Kunci Lagi Buat Anda Caranya Gimana Ini Karena Anda Nggak Punya Mudit Tentunya Anda Akan Menguras Otak Lebih Apa Namanya Ini Menguras Pikiran Anda Lebih Lebih Keras Anda Pakai Tespen Kemudian Anda Masukkan Ini Ke Colokan Ya Ke Colokan Apa Namanya Ini Ke Colokan Ini Apa Yang Buat Ngeces Ke Staker Ya Ke Staker Kemudian Titik Ini Pakai Tespen Ya Anda Berarti Kalau Nggak Boleh Masjater Alat Anda Adalah Tespen Kalau Nggak Tespen Juga Saya Udah Nggak Tahu Kalau Anda Nggak Tespen Yang Jelas Tespen Sehat Ya Anda Colokan Dengan Sebentar Saya Nggak Punya Staker Colokan Aja Colokan Aja Maksudnya Ini Temen Temen Maksudnya Dicolokin Ke Ini 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 Dicolokin Ke Staker Terminal Listrik Paham Temen Temen Bingung Ini Nanti Dicolokin Ke Terminal Listrik Maksud saya Ini Anda Masukkan Ke Terminal Listrik Itu Tentunya Ke Bagian Yang Nyala Tentunya Ke Bagian Yang Nyala Oke Kemudian Ini Kan Anda Masukkan Nih Ini Kan Anda Masukkan Ke Terminal Listrik Ke Bagian Yang Nyala Ke Lain Yang Lain Kemudian Ini Anda Tempelkan Ini Pasti Nyala Oke Nyala Sama Dengan Jarum Apa Namanya Ini Nyala Sama Dengan Jarum Naik Oke Nyala Sama Dengan Jarum Naik Kemudian Habis 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 Itu Anda Pisahkan Anda Lakukan Pisahkan Seperti Tadi Cuma Kalau Ini Agak Estrin Anda Jangan Dipegang Anda Misain Terus Anda Ininya Dites Paket Tes Pen Misain Lagi Tes Paket Tes Pen Nanti Kalau Ketemu Titik Dimana Dia Udah Nggak 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 Nyalah Lagi Maksudnya Tes Pen Anda Yang Ini Nyala Tapi Yang Ini Nggak Nyala Berarti Itu Sudah 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 Ilang Anda Tinggal Rapikan Lagi Setelah Semula Jadi Intinya Tes Pen Itu Sebagai Pembaca Kalau Nyala Berarti Harusnya Masih Ada Masih Masih Nyambung Ya Kalau Logikanya Seperti Ini Kalau Nyala Berarti Masih Nyambung Oke Kalau Udah Nggak Nyala Berarti Udah Nggak Nyambung Udah Nggak Nyambung Berarti Udah Nggak Short Ya Teman Secara Dasarnya Seperti Ini Kalau Teman Teman Bisa Cek Di Google Bilang Aja Skema Gulungan Dinamo Sepertinya Seperti Ini Sebenernya Isinya Cuma Seperti Ini Aja Disini Yang Dimasuk Dengan Apa Namanya Ini Yang Dimasuk Dengan Gulungan Seperti Ini Teman Teman Ini Yang Saya Gambar Tadi Ini Yang Saya Gambar Untuk Keliatan Disini A Yang dimasuk Itu Common Teman A Itu Adalah Common B Itu Adalah R Dari Kapasitor Kemudian C Nya Adalah S Dari Kapasitor Setiap Dinamo Pasti Ada C Ada R Ada S Namun Untuk Dinamo Mesin Cuci Dia Antara R S Itu Gulungannya Sama Jadi Misalnya Gulungan A 50% Gulungan B 50% Jadi Nilainya Sama Otomatis Kalau nilainya Sama Jadi Puterannya Cuci Kan puternya Kanan Kemudian Kiri Kanan Kemudian Kiri Berbeda Dengan Mesin Cuci Dua Tabung Karakter Pengering Kalau Dinamo Pengeringnya Itu Muternya Satu Kanan Aja Gak Pakai Kiri Oke Kalau Dinamo Pengering Kanan Aja Gak Pakai Kiri Karena Gulungan A Biasanya Lebih Besar Daripada Gulungan B Maksudnya Gulungan Pertama Lebih Besar Daripada Gulungan Kedua Yang Terjadi Dalam Muternya Lebih Kencangan Muteran Yang Ke Kanan Dan Amperenya Pun Lebih Rendah Seperti 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 Teman Teman Ya Segera Hanaskan Oke 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 Yang bisa saya Sampaikan Kepada Teman Teman Intinya Kalau Anda Punya Mesin Cuci Dengan Kasus Lemah Kemudian Anda Ganti Kapasitornya Masih Lemah Juga Padahal Kapasitor Anda Udah Baru Itu Jangan Beli Di Nanomo Baru Apalagi Beli Kapasitor Baru Lagi Udah Cukup Anda Tinggal Lakukan Langkah Yang Seperti Ini Mungkin Cukup Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Semuanya Semoga Teman Bisa Menisahkan Kasus Ini Dengan Tuntas Tetap Tenang Teliti Jangan Buru-buru Ini Adalah Ilmu Teknik Saya Doa Kadang Teman Dimudahkan Urusannya Oleh Allah Dan Dilancarkan Mecukinya Saya Kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Adalah N